Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan praperadilan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panjegubilang hari ini. Penjabat humas PNJaksel menyebut sidang putusan praperadilan. Rencananya berlangsung di ruang sidang utama pukul 2 siang nanti. Permohonan praperadilan yang diajukan Panjegubilang telah diterima PNJakarta Selatan pada 17 April, sementara sidang perdana telah dilaksanakan pada 2 Mei lalu. Permohonan praperadilan ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Baris Krim Polri. Panjegubilang ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri lantaran sejumlah temuan, salah satunya soal dirinya mengajukan pinjaman kepada salah satu bank atas nama pribadi, namun cicilan pinjaman dibebankan kepada Yayasan Pesantren Indonesia. Dari analisis yang digelar perkara, begitu penyidik mempunyai bukti Panjegubilang menerima pinjaman dari bank sejumlah 73 miliar rupiah 2019 lalu. Terima kasih telah menonton!